Saya sering ketemu atau beberapa kali ketemu dengan orang-orang yang sudah sakitnya parah Lalu udah kayak begitu dan dia udah panik luar biasa Apa yang saya bilang sama beliau, sama mereka Saya bilang, bu tenang aja, saya bilang, pak tenang aja, saya bilang Dengan atau tanpa penyakit ini bapak pasti mati, saya bilang Daripada bolak-balik cemas, mati kan ditakutkan kan Dengan atau tanpa penyakit ini, tapi dengan kata-kata yang ada yang tersebut, iya benar juga Lu kenapa ditakutin? Kalo lah sakit itu, ya, tidak disembuhkan Allah Maka Nabi pun memberikan informasi, orang-orang yang sakitnya menjadi pahala syahid buat mereka Orang yang sakit, misalkan tenggelam, tertimpa bangunan, penyakit karena pencernaan, kan mati syahid tuh Sehingga apa? Kalo lah dia tidak disembuhkan Allah, maka sakit itu menjadi penggugur dosanya Sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik, kan Masya Allah gitu Kalo lah seandainya dia sembuh, maka harusnya dia bertekad Dia punya keinginan yang kuat, agar setelah sembuh dia menjadi orang yang lebih taat Jadi kalo sehat tidak membuat seseorang itu makin taat Maka sakit mungkin jauh lebih baik buat dia Itu konsepnya